Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Bapak Profesor Endang, Aminuddin Aziz, Bapak Asdep Literasi Inovasi dan Kreativitas, Kementerian Koordinator PMK, Bapak Jasiri Hartoyo, Ketua Pandi, Bapak Profesor Yudho Kiri, Sucahyo, dan Perwakilan UNESCO juga di Jakarta. Bapak Megi Primagara, ada tadi Bapak Kepala Badan Penelitian Pengembangan Industri, Bapak Dodi Rohadi. Selamat pagi dan pada penyelenggara dari kegiatan hari ini juga selamat pagi semuanya. Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita rayakan selebrasi, judulnya selebrasi digitalisasi aksara nusantara hari ini. Ada sesuatu yang ingin dirayakan, selebrasi. Selamat pagi, salam kebijakan bagi kita semua. Satu kehormatan bagi saya dapat hadir pada acara ini. Bersatu, bersinergi, berjuang bersama untuk mewujudkan digitalisasi aksara nusantara yang menjadi milik bangsa Indonesia. Rangkaian kegiatan ini diawali oleh PANDI. Selamat Pak Yudho. Untuk melakukan digitalisasi aksara ini pada awalnya, lalu membuka akses secara online, bisa diakses oleh berbagai pihak, dan kemudian ingin dilanjutkan agar aksara ini dapat digunakan sebagai nama domain. Mari kita apresiasi dulu ke PANDI. Pada awal saya mendengar inisiatif ini, saya mendengar itu dari Pak Heru Nugroho. Yang muncul dalam pandangan saya adalah kekhawatiran. Satu kekhawatiran bahwa jangan-jangan jadi pemicu munculnya kebanggaan berlebihan terhadap kelompok etnis Indonesia. Melebihi rasa ingin bersatu. Sebab itu, dalam diskusi-diskusi selanjutnya dengan teman-teman semuanya, kami menemukan istilah merajut Nusantara, merajut Indonesia. Jadi, intinya jangan sampai satu bahasa dari satu provinsi hanya dipakai oleh provinsi tersebut. Biarkanlah teman-teman, saudara-saudara kita di Sumatera Utara yang ingin mendalami aksara Jawa, biarkanlah itu semua. Teman-teman di Bali ingin mendalami masalah aksara Sulawesi Selatan, mari kita buka dan perluas. Sehingga protes yang tadi Pak Jasirai sampaikan bahwa tidak digunakan, kita akan memiliki kesempatan lebih besar, akan digunakan oleh lebih banyak warga Indonesia. 270 juta bersama-sama mengakses semua aksara nasional ini, aksara Nusantara kita ini. Itulah yang kita ingin sampaikan dengan istilah merajut Nusantara. Dan diharapkan kegiatan digitalisasi membuka akses secara online akan mendorong munculnya studi pendalaman budaya masa lampau, serta pemanfaatannya untuk masa depan. Ini suatu kegiatan tantangan bagi kita semua yang hidup saat ini di alam Indonesia ini, untuk menjadi jembatan, mendalami budaya masa lampau, lalu memikirkan pemanfaatannya untuk masa depan. Semoga tanggung jawab ini dan tantangan ini dapat kita isi bersama. Sebuah inisiatif generasi dalam menjadi jembatan ini ternyata disambut oleh banyak pihak. Tadi kita telah dengar berbagai sambutan dari kementerian. Terima kasih atas semua usaha dan kontribusi kementerian-kementerian yang terkait untuk ikut mendukung. Dan kemudian inisiatif ini bergulil dengan relatif cepat. Saya tiap kali bertemu Pak Heru Nugroho, tiap kali ada saja kemajuan-kemajuan yang bisa dicapai. Dan itu memberikan kita kebahagiaan tertentu. Dan mendapat dukungan dan kontribusi dari berbagai pihak, inilah yang membuat kita semua berbahagia. Dan inilah yang kita maknai dengan selebrasi. Beberapa kegiatan antara lain, berbagai forum dan webinar telah dilaksanakan untuk bertukar pandangan, menyempurnakan formulasi-formulasi. Ini formulasi ini masih perlu diperdalam terus. Tidak cukup hanya webinar sebelumnya, masih perlu webinar-webinar berikutnya. Karena formulasi-formulasi ini bila kita salah, salah menarik garis merah, itu pemanfaatannya di masa depan akan tidak efisien, tidak akan berharga banyak buat masa depannya. Perlu kita formulasi dengan lebih baik. Tapi bagaimanapun hari ini telah dilakukan beberapa webinar dan forum diskusi, apresiasi buat yang telah berkeringat membuat forum dan webinar ini. yang hari ini sangat menonjol adalah diterbitkannya standar SNI. Terima kasih kepada Badan Standarisasi Nasional, dan ini membuat kita semua gembira standar nasional tentang aksaran nusantara itu dan tata letak pada keyboard. keyboard itu sekarang kan banyak yang virtual di layar. Jadi gampang sekali lah membuat gambar-gambar di layar ganti-ganti aksara. Bukan sesuatu yang sulit. Jadi terima kasih sudah ada standarisasi sehingga akan lebih mudah buat perangkat-perangkat di masa depan. Agar lebih mudah dan seragam. Berbicara tentang SNI ini, pertama terima kasih pada Badan Standarisasi Nasional, terima kasih pada dukungan kontribusi kementerian-kementerian, tapi khususnya karena judulnya selebrasi. Walaupun tidak sedikit nama, tapi karena suasana selebrasi izinkan saya membacakan tim yang bekerja di belakang layar ini untuk mengusahakan terciptanya, diterbitkannya SNI ini. Tim ini sering dikenal sebagai konseptor rancangan SNI, walaupun saya kurang mengerti artinya konseptor. Heru Nugro, Ilham Nurwansa, Dadan Sutisna, Dian Resna Nugraha, Aditya Gunawan, Agung Jainal, Setia Amri Prasaja, Ari Budiarto, Igede Gita Purnama, Ida Bagus Ari Indra Iswara, Cokorda Rai Adi Pramarta. Iputu Gede Hendras Putih, Gede Aditra Pratnyana, Aditya Bayu Perdana, Febe Polatu, Gunawan Tias Jadmiko, Mamik Sarmiki, Ferdi Cahya Abdillah, Ika Setiani, Ayu Nintias, Ratih Ayu, Fajar Yuga Suara. Terima kasih bagi seluruh tim yang telah, saya yakin ini bukan sesuatu yang mudah. Saya 9 tahun bekerja di Ristek, saya tahu artinya standar nasional Indonesia. Jadi apresiasi, terima kasih atas semua usaha-usaha. Satu kegiatan lain lagi yang patut kita apresiasi hari ini adalah diciptakannya sebuah lagu Merajut Nusantara. Diciptakan oleh Mas Joko. Mas Joko ini lebih dikenal sebagai Mas Joko Geng Kobra. Dan dinyanyikan oleh, tidak asing lagi, kelompok bimbo. Sebuah lagu yang menghargai kekayaan Indonesia dan ingin memperkuat rasa ingin bersatu. Terima kasih Kang Sam, Aturnuhun Sadayana. Kempat, ini keempat ini saya ikut jadi bagian. Telah didirikannya sebuah yayasan, Yayasan Budaya Nusantara Digital. Pertama saya dengar nama Budaya Nusantara Digital, saya itu bingung. Apa bedanya Yayasan Budaya Nusantara Digital dan Budaya Nusantara Analog? Ini maksudnya tidak demikian, ini kependekan dari Budaya Nusantara di era digital. Kita akan menghadapi banyak perubahan-perubahan di dunia dan kita akan mendapat berbagai pengaruh-pengaruh dari munculnya teknologi digital ini. Semoga kita menjadi generasi yang mampu untuk membawa semua budaya ini masuk ke dalam satu peradaban manusia yang lebih jauh ke depan. Dan itu telah berdiri dan apresiasi buat semua kegiatan yang tadi telah saya sebutkan. Kami di Yayasan Budaya Nusantara Digital ini bersama Mbak Gusti Kanjeng Mangkubumi, Kus Muwafiq, Pak Eririana, dan Mbak Emilia Nugroho, kami berniat tahun 2022 ini, tahun 2022 itu tiga minggu lagi, membuat serangkaian acara webinar satu bulan satu kali, mengumpulkan berbagai pandangan tentang usaha pengembangan budaya Nusantara. Kami ingin mengumpulkan berbagai aspek, berbagai sudut pandang tentang budaya Nusantara ini, sehingga pada akhirnya semoga Yayasan ini dapat merangkum dan menyampaikan sebuah rekomendasi agar kita dapat sepakati bersama. Semoga, tapi niat kami adalah untuk mencoba melihat budaya Nusantara dari segala aspek. Saya tiap kali mendengar kebudayaan itu selalu bingung, bingung antara tari-tarian, dan kemudian di sisi lain ada budaya lalu lintas, ada budaya membuang sampah, tidak membuang sampah, dan segala macam jenis budaya. Itulah sebabnya Yayasan ini ingin coba merangkum dan melihat secara lebih mendasar, apa sih yang kita ingin budaya ini berkembang ke arah mana sih, dan apa sih yang harus kita perlu lakukan. Tadi sudah disampaikan ada sebuah usaha revolusi mental, mungkin itu juga menjadi salah satu aspek yang perlu dibahas. mental yang apa yang perlu kita revolusi, mental yang sebelah mana yang perlu kita pertahankan, dan segala macam-segala macam. Yang dugaan saya itu menjadi satu pembahasan yang sangat menarik. Semoga semua usaha dan kontribusi yang tadi telah disebut bermanfaatkan, bermanfaat bagi anak cucu kita bersama di masa mendatang. Demi kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dalam suasana Persatuan Indonesia. Salam Merajut Nusandara. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax